Terima kasih. Baik pemirsa terima kasih Anda kembali menyaksikan Berendom masih dengan tema kita terkait dengan budaya sanitari di sekolah masih bersama dengan Ibu Ika dan juga Ibu Etika. Kalau dari Ibu Etika Ibu kita kembali lagi membahas terkait dengan seberapa penting dan seberapa berpengaruhnya sanitari ini untuk di sekolah dasar untuk perkembangan adik-adik di sekolah dasar. Wah pengaruhnya saya kira sangat besar ya karena begini kita manusia ini kan diberikan oleh Allah SWT itu ada otak kanan dan otak kiri ya. Di mana kita sebagai guru mengembangkan keduanya agar anak itu nanti dia mempunyai life skill yang luar biasa untuk masa depan dia. Nah kita sebagai guru jangan hanya mengembangkan di bidang kognitifnya saja tapi psikomotorik dan kemudian sikapnya juga harus kita kembangkan itu ada tiga unsur kan unsur kognitif, unsur motoriknya, kemudian unsur apektifnya. Jadi kalau di bidang seni ini sangat membantu perkembangan di bidang motorik kemudian dengan bidang sikapnya. Nah jadi kemampuan ketiga kemampuan ini kalau di bidang seni ini sangat penting. Kenapa? Seni itu salah satu wadah gitu loh, salah satu sarana untuk mengembangkan ketiga aspek perkembangan anak SD ini. Nah kalau hanya dengan kegiatan yang pengetahuan saja kita berikan, dia tidak akan memiliki sifat yang kemampuan psikomotoriknya, kemampuan apektifnya kurang berkembang. Kenapa? Dengan melalui seni ini dia akan menuangkan, menuangkan kemampuannya bergerak, kemampuannya mengeluarkan suara, kemampuannya mengeluarkan pendapat, kemampuannya bersikap. Karena ketika seni itu memiliki jiwa yang lembut, jadi anak-anak kadang-kadang yang memiliki hal-hal yang berkata kasar dan sebagainya. Ketika kita ajak mulai menari, itu ada sentuhan kelembutan. Jadi lihat anak-anak yang suka seni itu, rata-rata mereka memiliki rasa kelembutan itu jauh lebih besar. Kita mengharapkan agar anak-anak kita itu bukan berarti dia yang laki-laki harus lembut, tidak. Tapi perasaan dia itu akan lebih tersentuh ketika seni itu dimasukkan ketika dalam kegiatan pembelajaran. Sehingga nanti otak kanan dan kirinya menjadi seimbang. Lebih pekah. Lebih pekah ya ada perasaannya seperti itu. Untuk upaya pelestarian sanitari sendiri, upaya apa yang terus digalakan untuk dari sekolah kepada adik-adik di sekolah? Pertama tentunya ya tadi, saya mengharapkan pertama adalah guru-guru ya. Tentunya guru-guru itu menyikapi lagi tentang mata pelajaran seni budaya. Nah karena di sini jangan beranggap bahwa saya bukan guru-guru seni, tidak. Di SD itu tidak, bukannya kita harus menjadikan siswa itu menjadi profesional nari, bukan. Tapi di sekolah dasar itu adalah dasar-dasarnya. Yang tentunya saya lihat saya juga 30 tahun menjadi guru, tidak terlalu sulit. Tidak harus kita memiliki saja, harus lulus pendidik sadanatari, tidak. Karena di SD itu hanya dasar-dasarnya. Nah berbeda nanti kalau seni itu sudah mulai seni tradisional. Nah kalau seni tradisional kita sudah mulai harus berkolaborasi dengan yang paham tentang seni itu dari gerakannya dan sebagainya. Itu tidak boleh kita mencampur adukan. Nah kalau untuk SD itu bukan yang tradisional yang artinya yang sesuai dengan harus urutan ini. Tapi dia gerakan-gerakan yang bisa dia lakukan secara sederhana saja. Ya kan? Nah jadi selanjutnya kalau untuk seni yang lebih tinggi misalnya seni tradisional seperti tari-tari. Kalau daerah itu kan tari andun. Itu kan tidak bisa. Tari andun itu harus sesuai dengan aturannya. Tidak bisa dicampur adukan. Ya tidak bisa dicampur adukan. Seperti nanti tari tabot dan sebagainya. Nah walaupun itu nanti bisa ditarikan oleh anak SD bisa. Tapi orang-orang yang betul-betul memang mengetahui tentang gerakan-gerakan yang memang itu tidak boleh kita campur adukan. Jadi salah satunya kegiatan berikutnya adalah berkolaborasi. Jadi kami juga selain kami guru-guru kami juga berkolaborasi dengan anak-anak muda yang ada di sekeliling sekolah kami. Mereka itu kan ada yang ikut sanggar, ikut apa. Jadi kami berkolaborasi dengan mereka. Ada juga orang tua. Orang tua itu ada juga yang pandai menari. Jadi kami berkolaborasi untuk melestarikan budaya itu di sekolah kami. Kalau dari Ibu Etika, pesannya untuk guru dan juga siswa untuk terus melestarikan seni, tari dimulai dari sekolah hingga menengah atas juga seperti apa? Pesannya untuk seluruh guru maupun siswa, itu kalau untuk melestarikan seni, tari dimulai dari sekolah, misalnya dari sekolah dasar ya, kita ambil sekolah dasar, itu bagaimana pengelolaan pada materi seni, tari yang ada di SD. Kita sesuai dengan kurikulum yang ada, kita kan ada namanya kurikulum, di kurikulum itu ada batasan-batasan tertentu yang bisa kita ajarkan. Namun dari, misalnya ya, seni kreasi, tari kreasi, tari kreasi di sini alangkah baiknya kita kreasikan berdasarkan tingkatan yang sesuai seperti itu. Jadi jangan memaksakan gurunya misalnya anak kelas 4, nah kamu harus nari ini. Jangan seperti itu, karena dari sana, betul kata bunda tadi, ada sentuhan kesiswanya. Bagaimana kita mengelola itu pertahap, pertahap per level yang sesuai. Sesuai dengan pembelajaran kurikulum yang ada. Harus disesuaikan. Harus disesuaikan. Karena di sana kita ada namanya rapor proyek P5, itu ada raporannya, raporannya. Di sana itu sudah tersusun sangat sistematis di kurikulum merdeka itu, sehingga lebih membantu kita, para guru, untuk apa yang sebaiknya diarahkan ke siswa. Namun tidak lepas dari kreasi yang harus dilakukan oleh siswa itu sendiri. Tentu ada pedomannya ya. Pedomannya. Oke, baik Ibu, terima kasih Ibu Etika dan juga Ibu Ika karena sudah memberikan edukasi yang penting. Semoga seni tari terus dilestarikan di masa hingga masa kedepannya. Saya Helda Amili undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih.